Hai semuanya ya ya udah seperti ini lalu kita aduk kita aduk sampai rata nah sekarang kita giling dulu ini bosku apa namanya bawang putihnya ya bawang putih ini sangat bermanfaat bosku kenapa bisa untuk memikat pemanggil ataupun pengumpul ya sebagai pengebom ikan patin ya Oke kita langsung kita ambil penumbunya ya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel kita yaitu channel iram snapper 2 Oke bosku kesempatan kali ini kita akan meraci lagi ya bosku yang mana meraci umpan ikan patin kolam harian yang sangat simpel sangat mudah dan sangat josh gandos Oke sebelum kita lanjut ke peracikan seperti biasa saya ucapkan terima kasih buat para sahabatku semua yang selalu setia mendukung channel ini dan buat para sahabatku semua yang baru menemukan channel ini Mari bantu support channel ini dengan cara menekan tombol like-nya lalu tekan tombol subscribe-nya lalu diketuk lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbarunya Oke bosku tanpa berlama-lama langsung saja kita ke TKP alias TPU di tempat peracikan umpan Oke bosku sekarang bahannya cukup sederhana yaitu ada pelet min satu ini ini dia lalu tak lupa pula rawi ko rasa ayam bawang putih lalu telur ayam kampung ini dia yang sangat kita perlukan Oke Oke langsung saja kita ke peracikannya bosku kita siapkan dulu peletnya yaitu menggunakan yang takaran ya bosku karena kita harus sesuai ya takarannya agar aroma dan rasa cukup imbang ya Oke kita gunakan ini sebanyak 12 sendok ya bosku 12 sendok ya pelet min satu 12 sendok 1 2 3 4 5 6 7 8 oke 9 10 11 12 Oke ini bosku cukup 12 ya kita simpan dulu ini Oke 12 lalu kita masukkan dulu roikonya ini seperempat ya bosku ini sudah saya bekas pakai semalam kita pasang seperempat saja ya oke setelah seperempat kita aduk kita ratakan ya Oke sudah kita aduk lalu kita masukkan telur ayam kampung ini ini bosku Oke telur ayam kampungnya ini mudah dicari ya pasti di warung-warung ada ataupun di ayam peliharaan juga kita pasti biasanya mudah ada ya Oke kita masukkan semuanya ya Oke udah seperti ini lalu kita aduk kita aduk sampai rata Nah sekarang kita giling dulu ini bosku apa namanya bawang putihnya ya bawang putih ini sangat bermanfaat bosku karena apa bisa untuk memikat pemanggil ataupun pengumpul ya sebagai pengebom ikan patin ya Oke kita langsung kita ambil penumbunya ya oke tunggu oke kita ambil ini dia kita ambil ini dia kita buang dulu kulitnya oke 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 selamat menikmati oke bosku ini dia kita cukup satu siung saja ya tidak perlu banyak kita aduk kita tumbuk kita tumbuk sampai benar-benar halus oke sudah cukup lalu kita ambil kita ambil kita masukkan ke wadah umpan tadi ya oke kita asingkan dulu ya ini ulekannya kita asingkan oke ini dia kita aduk lagi setelah kita aduk lalu kita siramkan yaitu air panas agar umpan ini bisa kita ulek ataupun kita lembutkan oke kita nah cukup secukup ini saja kita diamkan ataupun kita tiriskan agar meresap ya bosku kita aduk dulu kita diamkan selama satu menit atau tiga menit agar meresap ya oke kita diamkan dulu oke bosku kurasa sudah cukup kurasa sudah cukup untuk kita tiriskannya sekarang kita aduk sampai benar-benar rata oke biar prosesnya lebih mantap kita remas pakai tangan ya bosku oke sampai benar-benar lembut bosku oke kita aduk 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 dan aduk sampai benar-benar teksturnya lembut oke untuk mempersingkat waktu kita skip saja bosku oke bosku ini dia tadi sudah setelah kita remas kita aduk menjadi lembut ini dia setelah itu kita masukkan ke wadah plastik ya bosku kita masukkan ke wadah plastik seperti ini oke kita masukkan wadah plastik lalu kita ikat kita ikat oke dan umpan ini kita alangkah baiknya bisa juga kita gunakan langsung berangkat mancing cuman lebih baik dan saya sarankan buat para sahabatku semua umpan ini kita diamkan selama semalam ya bosku umpamanya sekarang kita buat malam kita tiriskan besok pagi baru kita berangkat mancing saya jamin umpan ini pasti joss pasti strike joss gandos mantap bosku oke bosku mungkin cukup sampai disini saja perjalanan kita di racikan umpan yang sederhana tapi joss oke salam dari irham seni kedua salam dan sampai jumpa kembali selamat menikmati